selamat pagi kembali berjumpa dengan saya Pak Rindra Suta pada hari ini hari Selasa tanggal 31 Januari saya tengah berada di Green River di aliran Sungai Yeh Hutan yang berada di Kebon Jero Desa Munduk Temu Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan perlu saya informasikan bahwa Green River ini adalah merupakan salah satu destinasi wisata yang oleh pemerintah Desa Munduk Temu di Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan ini sudah dikelola sejak beberapa waktu lalu dan yang paling penting dari keberadaan daripada Embung yang kemudian diberi nama Green River ini adalah disini ada dua dua pesan yang ingin disampaikan yaitu pesan sosial dan juga dari sisi pesan bisnisnya dari pesan sosial kira-kira apa ya nah beberapa waktu yang lalu saya sempat berbincang-bincang dengan Perbekel Desa Munduk Temu Igusti Mada dan juga dengan Bapak Kepala Kewilayahan Kebon Jerukangin Bapak Swinata bahwa mohon maaf saya batuk bahwa keberadaan River Green River ini adalah untuk memberikan pesan moral kepada masyarakat yang berada di kawasan Desa Munduk Temu untuk tidak membuang sampah secara sembarangan karena kalau mereka membuang sampah secara sembarangan apalagi membuangnya ke kali yang ada di sepanjang Desa Munduk Temu ini ada beberapa kali dan kemudian bermuara menjadi satu di Kukadieh Hutan ini jadi kelihatan disini akan ada sampah-sampah yang akan berserakan nah seperti sebetulnya Suratabanan saksikan di sepanjang alur Tunggaya Hutan ini atau di kawasan Green River tampak sangat bersih sekali kalinya dan airnya begitu sangat bening dan dapat juga saya informasikan bahwa sebentar lagi di atas sana ini tengah dilaksanakan persiapan untuk menyambut kehadiran Bupati Tabanan Bapak Dokter Komanggede Sanjaya dalam rangkaian agenda beliau untuk ngantor di desa dan untuk kesempatan pada penghujung penghujung bulan Januari di tahun 2023 ini desa Munduk Temu menjadi atensi Bapak Bupati Dokter Komanggede Sanjaya untuk dijadikan tempat atau obyek ngantor di desa dan dan adapun agenda beliau nanti adalah pertama beliau akan ke Kebonjero untuk meninjau pembangunan balai adat desa Pekeraman Munduk Temu dan kemudian setelah dari sana beliau akan bertolak ke tempat dimana saya berada saat ini yaitu di Grand River nah saya sudah bersama Bapak Kepala Kewilayahan Kebonjero Kangin Anggos Hari Kelod Anggos Hari Kelod Anggos Hari Kelod nah ini tempatnya beliau masih menurunkan saya enggak tahu namanya ini apa ini nah nah itu tampak di kejauhan sana di utara kalau saya enggak tahu ini apa benar utara di sana itu apa tidak itu dimana itu Pak utara oh iya berarti saya sing paling dan iya baik nah ini saya sudah bersama Bapak Ketua BPD Desa Munduk Temu Bapak anak Agung Ketut Sastrawan dia ada di samping saya jadi enggak kelihatan sekarang saya suruh beliau ke depan ini swasti astu Pak swasti astu Pak Agung tapi gak teren ini di astun mendung tapi kita ada di lokasi air sesegar air Grand River Grand River atau air sungai Yeh Hutan Yeh Hutan bukan hutan kenapa hutan kira-kira namanya Pak di sebelah barat ada sungai lebih besar namanya Yeh Ayu di sebelah kubur ada Yeh Au ini sungai Yeh Au karena Niki yang terkecil dikasih hutan hutan mungkin leluhur kami itu menganggap hutan itu kecil bukan hutan ya iya tadi saya juga mengingat-ngingat apa yang Pak Ketua BPD sampaikan dan Pak Perbekel sampaikan Pak Kawil juga sempat sampaikan berkaitan dengan keberadaan embung embung yang diberi nama Grand River ini ya ini memiliki dua pesan tadi saya sampaikan satu pesan sosial dua ada sisi bisnis juga ya ke depannya pertama ini ada dua keinginan dari kami masyarakat desa Muntemu pertama sebagai pesan sosial kami bahwa disinilah tempat anak-anak kami berumai karena disini jarang sekali ada tempat-tempat seburan dengan adanya embung di desa Muntemu artinya anak-anak dan kita pun cuma masyarakat setiap hari raya ataukah ada tempat di saat-saat tertentu untuk berkeluh kesah di sini tempat curhat curhat cinta apa curhat sosial curhat politik intinya curhatnya sosial menanggapi tentang keluh kesah kita di kebun kita lelah kita beristirahat sangat pas sambil melihat anak-anak berajat berenang intinya untuk menjaga juga kesehatan selesai curhat langsung menyebur ya Pak langsung menyebur berendam nah itu pesan sosial pertama pesan sosial kedua sebagai ajang atau parameter bahwa masyarakat kita sudah ada peningkatan titik kesadaran tidak membuang sampah sembarangan seperti apa itu dengannya adanya geret per tentunya tahap hulu daripada sekaya usaha itu adalah 5 kg ya dulunya kesadaran masyarakat itu agak kurang sekarang dengan adanya geret perusahaan dengan melihat daripada geret perusahaan ini untuk permainan anak-anak berarti masyarakat itu sudah sangat merupakan bahwa dipandang perlu kebersihan itu dijaga dengan demikian masyarakat yang ada di hulu dan masyarakat desa pekeraman kembali tidak masih membuang sampah di sungai apalagi sembarangan kalau dulu bawa aja ke sungai biar cepat hilang hilang dari rumah kalau dari pesan dari sisi bisnisnya seperti apa nanti ke depan pengelolaannya kami juga bersama-sama dengan desa pekeraman dan desa dinas tentunya intinya nanti ke depannya adalah ini sebagai penunjang agrowisata dengan demikian mudah-mudahan tahun-tahun ke depan masyarakat kami bisa menjual embung dan tempat-tempat yang lain yang sempatnya menunjang agrowisata seperti apa nanti persiapan atau mungkin kelengkapan infrastruktur yang akan dilengkapi untuk menunjang keberadaan embung ini kebetulan hari ini dengan keterpatasan anggaran tentunya kami bisa menubuhkan seperti ini keadaannya tapi tahun-tahun ke depan kami mempunyai rencana dan program bahwa embung ini akan datang untuk menjaga kesehariannya dan juga untuk memperindah daripada embung ini sehingga dengan demikian teman-teman yang dari luar desa tentunya tertarik untuk mengunjungi embung ini sehingga disini adalah tempat beliau-beliau itu untuk bermain iya tingkat kunjungan ke embung ini seperti apa Pak Agung kalau untuk sementara kami cuma gunakan untuk warga kami biasa sementara tapi sekali-sekali juga ada juga ada turismen yang datang untuk berenang disini nah ini pakarnya Pak Gede yang kadang-kadang ikut membawa tamu datang ke desa Pak Rabang Pak Gede iya baik Pak Agung Ketua Sastrawan Ketua BPD Desa Munduk Temu dan saya sekarang akan berbincang dengan salah satu tokoh dan juga Ketua Desa Wisata Dewi Pak Dewi Pak Dewi tapi gak terlalu Pak Dewi Pak Dewi Pak Desumer keren saya enggak bertanya apa yang ingin disampaikan oh view-nya biar dapat silahkan ya boleh back live enggak bagus-bagus ganteng oke semeton suara Tabanan terima kasih sudah memirsa jadi hari ini kita ada di Embung Desa Munduk Temu tempatnya yang ada di Keponjiru Kangin Desa Munduk Temu Kukuan jadi koordinat silahkan cek Google cek Google itu di Green Reapers kenapa saya kasih nama Green Reapers karena sinayahnya yehnya hijau oh yehnya hijau gadang yeh-yehnya gadang menggadang menggadang menghijau menggadang-gadang latar belakangnya gadang gadang yang namain Green Reapers bersama teman-teman kita beri nama Green Reapers bukan Tukat Gadang bukan Tukat Gadang pengaluh bule yang ingetan pak kanan dikijalur jalur-jalur bule jalur bule melintas dan sebenarnya apa sih yang ditonjolkan dari Tukat Gadang ini alias Green Reapers ini sekecepatan Pukuan mungkin disini saja ada tempat wisata air wisata air yang mana kalau kita susuri dengan kano naik ke atas itu berasa berasa di pedalaman Kalimantan pak berasa saja jadi penyusuri ini panjangnya 140 meter jadi bisa naik pakai kano berasa di pedalaman Kalimantan tapi masih di Bali berasa di pedalaman Kalimantan dan kemarin saya juga sempat disana apa ada yang gadis-gadis daya disana di hulu sana gadis-gadis on request jadi menyusuri ini kita akan ketemu dengan Madu Nikosake Madu Nikosake artinya itu Madu manis Duren 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 Nira Kopi Salak dan Kelapa dan itu menjadi potensi utama daripada desa munduk temu salah satunya di Kupuan pemasok utama Madu Nikosake Madu Nikosake sekali lagi Manya adalah Mangis Dunya Durian Sanya Salak Nira Nira Kopi dan Kelapa dan Kelapa nah sebetulnya Suratabanan dan seluruh mitra Suratabanan di seluruh Nusantara itulah potensi yang menjadi kekayaan dan khas bagi desa munduk temu dan mungkin bisa disampaikan yang menjadi apa namanya obsesi besar ke depan daripada pengembangan desa wisata di munduk temu ini jadi obsesi kita adalah dimana Kupuan dengan ketinggian Kupuan secara umum desa munduk temu ini punya ketinggian 500-600 di atas permukaan laut dimana Kopi Robusta sangat berkembang bagus disini sudah 40 tahun lebih kita membudidayakan pertaninya saya berharap desa ini menjadi destinasi belajar belajar ahli Kopi dari seluruh dunia kalau bisa dari seluruh dunia belajar perihal Kopi Bali Robusta Kupuan karena di Bali ada dua jenis Kopi Arabica dan Robusta Arabicanya dipegang dan makin tamani Robustanya dipegang oleh Kupuan jadi kita ada serpikat indeks geografis namanya Pak jadi kita sudah bersertifikat dari indeks geografis nah alam juga kasih kita sertifikat disini salah satunya adalah kita banyak kedis bunglor disini kedis bunglor burung bunglor bunglor banyak sekali jadi inti artinya di bawah tanah banyak sekali jelati tempat mereka makanan mereka jelati itu apa bahasa inggrisnya buati cacing tanah bahasa inggrisnya cacing jadi dengan banyaknya cacing tanah disini membuktikan alam memberikan sertifikat bahwa kita organik organik bahwa kita disini memang tulen organik apa yang mau disampaikan sama Pak De lagi Pak De Sumer apa 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 Salak 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 Salaknya ada disini banyak sekali silahkan mampir datang sumasin petani pang bagus harga Salak iya baik Pak De Sumer nama lengkapnya siapa nama bagusnya Igede Sugi Arta Igede Sugi Arta nama ngetapnya De Sugi Samer Samer bukan Sumer ya Samer itu company yang buat tahun tahun gak enak bukan Samer geledek ya baik semuanya teman-teman demikian tadi bincang saya dengan Gede Sugi Arta salah seorang pengelola dan juga beliau adalah ketua daripada Desa Wisata Munduk Temu dan juga dengan ketua BPD Desa Munduk Temu anak agung Ketut Sastrawan saya Parindra Suta dan Desugi Arta mengucapkan selamat pagi merdeka merdeka dan dari kawasan Green Rivers ke Bonjero Munduk Temu Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan sekali lagi terima kasih atas perhatiannya sampai jumpa terima kasih terima kasih